Kamu stres? Coba 6 strategi untuk mengalihkan stres. 1. Menghelah nafas. Teknik pernafasan dengan mengambil buah nafas melalui hidung dan menghembuskan nafas panjang melalui mulut membantu orang menurunkan respon stres mereka. Saat kita stres dan respon stres kita menurun, kita mengumpulkan karbon dioksida. Menghelah nafas memungkinkan kita mengambil cukup banyak oksigen sekaligus. Kemudian, hemusan nafas yang panjang memungkinkan kita mengeluarkan karbon dioksida tersebut. 2. Lihat foto seseorang yang kita cintai. Aksi simpel ini bisa menghasilkan oksitosin alias hormon cinta yang dapat mengimbangi hormon stres. Saat stres, tubuh mengeluarkan banyak kortisol dan adrenalin. Dan hal ini menyebabkan segala macam hal buruk terjadi di dalam tubuh kita. Melihat foto seseorang yang kita cintai, menghidupkan sistem saraf parasimpatis yang aktif saat tubuh dalam keadaan relakas. 3. Sentuhan fisik. Memegang tangan atau memeluk seseorang mempunyai cara kerja yang mirip dengan melihat foto dalam hal mengurangi stres. Kamu bisa juga peluk hewan peliharaan lho. Kalau sedang sendirian, coba pijat pelipis atau tenangkan diri dengan pijat leher hingga pangkal tengkorak. Hal ini merangsang saraf bagus yang penuh dengan reseptor oksitosin. 4. Olahraga. Berolahraga menghasilkan dopamine, neurotransmitter, dan hormon yang memberikan perasaan senang dan puas. Seperti latihan peredah stres lainnya, olahraga dapat membantu menjinakkan sistem saraf simpatik dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. 5. Habiskan waktu di alam. Menghabiskan waktu di alam meningkatkan produksi dopamine serta produksi endorfin. Endorfin adalah bahan kimia yang dilepaskan oleh tubuh selama aktivitas menyenangkan seperti menghabiskan waktu di alam, olahraga, tertawa, meditasi, dan makan coklat. Terakhir, menangis. Menangis melepaskan oksitosin dan endorfin serta dapat membantu orang menenangkan diri dan mengatur suasana hati mereka.